Sebuah video yang diunggah di akun Instagram memperlihatkan, aktivis anti-masker Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi, kembali berulah. Dalam sidang vonis kasus pidana yang menimpanya, Yunus menyerang majelis hakim. Penyerangan itu dilakukan setelah ketua majelis hakim Hamozaru Waruwu membacakan vonis aktivis anti-masker itu, tiga tahun penjara atas kasus kekarantinaan kesehatan dan UUIT. Setelah pembacaan putusan vonis persidangan, Yunus tiba-tiba saja berjalan dan kemudian melompat ke meja untuk memukul ketua majelis hakim. Sambil berteriak, Yunus mencoba memukul ketua majelis hakim yang baru saja membacakan vonis. Woi, teriak Yunus sambil loncat ke meja majelis hakim. Hal itu membuat beberapa orang di dalam ruangan sidang melerai aksinya. Video yang diunggah oleh akunet Andreli 48 memperlihatkan beberapa polisi yang bersiaga, lantas mengamankan Yunus. Lalu, Yunus dikawal ketat polisi dan pengadilan negeri Banyuwangi saat keluar sidang. Saksikan terus video berita terkini di Youtube Harian Surya.